Pada tim dari Jaksa, KPK silahkan ada pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Ijin bertanya, saudara saksi, selamat siang. Baik, tadi saksi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai ketahanan energi. Baik, saya hanya ingin menanyakan sedikit terkait dengan ketahanan energi ini. Apakah, jadi kalau kita berbicara mengenai ketahanan energi, pasti yang menjadi prioritas adalah kebutuhan domestik. Yang menjadi prioritas adalah kebutuhan energi di domestik, di dalam negeri. Betul ya, seperti ya? Ya. Apakah dalam kaitan tadi disampaikan bahwa dalam kepres nomor 5 tahun 2006 tersebut, apakah juga ada kepentingan-kepentingan lain, selain terkait dengan pemenuhan energi di dalam negeri? Ya, Pak. Artinya apapun caranya, itu maknanya, maka harus dipenuhi kebutuhan dalam negeri akan energi untuk baik untuk tenaga, hanya listrik, untuk industri, ataupun kebutuhan pertemuan sendiri. Harus dipenuhi itu. Ya, jadi prioritas dalam kepres itu, tadi sudah saya jelaskan bahwa kepres itu lebih diprioritaskan terkait pemenuhan dalam negeri. Ya, tentu kepres itu untuk ketahanan energi dalam negeri. Ya, baik. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa di dalam kepres tersebut juga memberikan perintah kepada Pertamina. Nah, dalam pelaksanaan ketahanan energi tadi, apakah yang menjadi stakeholder? Apakah hanya Pertamina ataukah juga ada sektor-sektor yang lain yang terkait dengan ketahanan energi ini? Kalau ketahanan energi banyak, mencangkut listrik, mencangkut kebutuhan industri, seperti yang katakan tadi, dan kebutuhan dalam negeri lainnya. Nah, kalau urusannya BBM dan gas, itu urusannya Pertamina. Pertamina. Baiklah, dalam pelaksanaannya, apakah Pertamina berdiri sendiri, apakah masih ada keterkaitan dengan instansi lain? Misalkan seperti kementerian SDM atau kementerian lain yang berkaitan dengan pemenuhan baik minyak maupun gas tadi. Ya, tentu ada menteri SDM yang membuat polisi sesuai dengan arahan presiden yang pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh Pertamina. Ya, artinya ketika Pertamina kemudian melakukan kegiatan pengadaan ini, melibatkan stake-stakeholder tersebut, begitu ya, saudara saksi ya? Di atas Pertamina tentu ada menteri BBM, tetapi Pertamina melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah secara umum, yaitu memenuhi kebutuhan energi nasional. Oke, baik. Baik, mungkin terakhir itu saja, dan tekanan kami yang mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Saksi Pak JK, saya tadi menarik ketika saksi menyampaikan karena adanya perpres ini, maka Pertamina apapun caranya, itu harus bisa mendapatkan pasokan mengamankan dua pasokan ketahanan, ketahanan pangan untuk pangan ataupun Pertamina untuk energi. Apapun caranya ini, apa pemaknaannya dari kebijakan untuk mengamankan, tadi, pengamanan energi? Caranya pertama, mengutamakan fursi dalam negeri. Tapi apabila tidak mencukupi, maka boleh impor. Nah, tadi, apakah perpres ini menjadi cek kosong bagi Pertamina untuk mendapatkan pasokan gas, misalkan apakah juga perpres ini yang memberikan penugasan kepada Pertamina ini juga harus bagi Pertamina punya kewajiban melaksanakan pengadaan itu sesuai dengan aturan, terus tidak ada, misalkan, upaya untuk mengambil keuntungan secara pribadi, dari pribadi-pribadi mengambil kebijakan itu? Apakah dalam perpres tadi juga terkandung pengadaan ini sesuai dengan aturan, kemudian juga ada kewajiban bagi pelaksananya untuk tidak mengambil keuntungan secara pribadi dari kebijakan itu? Presiden menentukan kebijakan, teknisnya dilakukan oleh Pertamina atau instansi yang ada hubungan dengan Pertamina. Presiden hanya membuat kebijakan, harus dipenuhi di atas 30 persen, harus kurang daripada 20 persen BBM, itu kebijaksanaan. Teknisnya oleh instansi yang bertanggung jawab akan itu antara lain oleh Pertamina. Pertanyaan saya tadi belum dijawab, Pak Jekah. Jadi apakah Pertamina sebagai pelaksana itu ketika melaksanakan kebijakan tadi tetap harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, misalkan pengadaannya dan sebagainya? Otomatis seharusnya sehat. Tapi ini Pertamina adalah perusahaan bisnis. Dia bukan instansi pemerintah, bukan sekaya instansi pemerintah yang harus begini. Dia lembaga bisnis, misalkan bisnis yang mempunyai kriteria-kriteria tersendiri, bisnis itu. Karena tidak memakai APBN langsung. Jadi tidak berlaku katakanlah aturan pembelian sesuai dengan peraturan pemerintah pembelian, tidak. Karena dia tetap sesuai dengan peraturan ya, Pak. Oh tentu. Yang tentu aturan sesuai dengan pemerintah pembelian, bukan aturan untuk kementerian. Ya, siap. Yang beli itu gubernur atau apa dengan perusahaan. Terkait tadi kebutuhan, tadi saksi menerangkan bahwa diutamakan dahulu suplai dari dalam negeri apabila kurang kemudian dilakukan dari pengadaan dari luar negeri ataupun dari impor. Untuk dapat kemudian Pertamina melakukan tindakan kooperasi baik dari dalam negeri maupun ke luar negeri, apakah Pertamina biasa menentukan sendiri tindakannya atau dalam perpres ini diatur siapa yang menjadi koordinator dari pelaksanaan dari perpres 6 tahun 2006? Sekali lagi, pemerintah, presiden hanya mengatur kebijakan teknisnya oleh Pertamina. Jadi, presiden tidak sampai bahwa beli cara begini, beli di sini, tidak. Tadi terkait dengan yang disampaikan oleh saksi bahwa Pertamina tidak sendiri pasti ada kementerian yang lain, kementerian SDM sebagai stakeholder yang melaksanakan kebijakan energi, Pertamina BUMN ada kementerian BUMN. Pertanyaannya apakah Pertamina akan menunggu dari tindakan misalnya perintah dari kementerian BUMN ataupun penyampaian dari kementerian SDM? Ataukah Pertamina langsung bisa bertindak sendiri? Pertamina itu dalam hal urusannya. Urusannya, oke. Itu bisa langsung. Tapi terkait dengan kebijakan energi ini Pak, yang ditanyakan dalam persidangan ini kebijakan energi untuk melaksanakan perpres ini, apakah Pertamina langsung bisa bergerak sendiri? Ataukah menunggu dari misalkan penugasan dari kementerian BUMN dan misalkan untuk volume dan sebagainya menunggu dari kementerian SDM? Setahu saya dalam menentukan perpres ini, perpres ini selalu dibuikin oleh tim, tentunya yang membuat ini setahu saya pada waktu itu tim dari SDM. Jadi ini adalah suatu keputusan bersama. Kemudian tentang teknisnya sekali lagi, apakah beli di mana, di mana, itu tidak diatur oleh instansi lain. Hanya oleh Pertamina sebagai lembaga atau sebagai organisasi bisnis yang berhak untuk itu. Kalau di dalam perpres ini, pasal 4 disebutkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan blueprint pengelolaan energi nasional setelah berkonsultasi dengan menteri terkait. Jadi blueprintnya akan ditentukan, ditetapkan oleh kementerian BUMN dahulu. Ya, karena lembaga perpres ini susun bersama dengan SDM. Kebijakannya sekali lagi, kebijakannya disusun bersama. Terima kasih Pak Cekat. Izin menambahkan sedikit, Yang Mulia. Kepada saksi, tadi saksi sudah menjelaskan bahwa ada dua ketahanan yang paling utama, yaitu ketahanan pangan dan ketahanan energi. Saudara juga sudah menjelaskan bahwa ketahanan energi itu lebih baik oversupply daripada kekurangan. Yang ingin saya tanyakan kepada saksi, apakah saksi tahu bahwa berdasarkan data dari Kementerian SDM sampai saat ini, kebutuhan LNG di dalam negeri itu masih cukup dipasok oleh kebutuhan domestik. Dan sampai dengan saat ini, Kementerian SDM tidak pernah menerbitkan rekomendasi impor untuk LNG yang akan masuk ke Indonesia. Apakah Bapak tahu? Saya kira contohnya tadi dikembarkan, Presiden Jokowi sendiri datang ke Amerika antara lain berbicara tentang impor itu. Dan itu pasti konsepnya diatur oleh Kementerian SDM. Artinya Kementerian SDM mengetahui antara impor tersebut. Tapi sampai dengan saat ini, impor itu tidak masuk Pak? LNG itu tidak masuk? Tidak masuk pada waktu tahun 2020, 2001 pada waktu COVID. Memang setelah itu industri di Indonesia menurun. Jadi waktu COVID, kita tahu semua, itu bekerja di rumah, berarti Asia tidak jalan, atau industri kebutuhan menurun, orang tidak berjalan, akibatnya kebutuhan energi menurun sekali di seluruh dunia. Sehingga terjadah supply, kerana itu tiba-tiba harga minyak turun. Harga minyak turun berarti juga harga LNG turun. Tapi setelah itu merangka, maka terjadilah suatu kenaikan akibat geopolitik. Bukan kebutuhan, bukannya kebutuhan naik, tapi supply yang kurang. Nah, dalam hari ini tentu saya tidak mengikuti apakah lebih atau kurang. Tapi kemudian juga sebagai lembaga bisnis, kalau itu pun berlebih, maka tentu dapat dijual dengan untung. Masalah. Ini lembaga bisnis. Saya ingin sekali, Pertamina itu bukan lembaga pemerintahan yang terkait dengan aturan-aturan ketat. Tapi bisnis itu harus sesuai dengan kondisi hari ini. Saya ingin tanyakan begini, Pak. Karena pada awalnya, Pertamina itu bermaksud mengimpor LNG dari Amerika dari senior itu untuk memenuhi kebutuhan domestik, antara lain untuk kebutuhan PLN, dan juga untuk kebutuhan FSRU yang dibangunnya. Tapi dalam kenyataannya, HOA, Head of Agreement antara PLN dengan Pertamina, di tanggal 16 Juni 2011 itu, itu berakhir di tanggal 16 Juni 2012. Tidak dilanjutkan dengan perikatan jual-beli. Kemudian, Pertamina mengirimkan perjanjian kerahasiaan, MCA, kepada senior bahwa dia akan membeli untuk menuhi kebutuhan FSRU di Jawa Tengah. Bapak Ketua, saya kira pertanyaannya ini teknis tadi. Saksi kan sudah mengatakan, nilaihnya itu kan kebijakan. Jadi mohon, saya kira pertanyaan itu tidak pas kepada saksi yang ditanyakan tentang HOA kebajakan. Itu sudah sangat teknis. Ini jadi keberatan. Cukup kami bisa mengerti. Maksudnya Pak Jaksa ini sepertinya hanya ingin menjelaskan lupiahawan. Iya, yang boleh. Ini menjelaskan faktanya. Nanti terkentuk saksi bisa atau tidak. Tahu atau tidak. Silahkan Pak Jaksa lanjutkan. Silahkan saja saksinya. Kemudian Pak, atas dua dasar itu, dilakukanlah perikatan jual-beli. SPE antara senior dengan Pertamina. Ada dua kali, di tahun 2013 dan di tahun 2014. Sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut, sudah ada kajian, memorandum Pak, dari Direktur Gas kepada Pemasaran Yaga terkait dengan pengadaan FSRU Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini tahun 2013, tertanggal 6 Maret 2013. Tentang pengadaan FSRU Jawa Tengah. Ini disebutkan di sini Pak, bahwa ada tiga pertimbangan. Hasil studi gas balance yang kami lakukan bersama konsultan McKinsey, bahwa pembangunan FSRU di Jawa Barat itu lebih justified dibandingkan dengan FSRU di Semarang, Jawa Tengah. Sehingga pada akhirnya, di kesimpulannya, Direktur Gas Pertamina itu menilai bahwa pembangunan FSRU Jawa Tengah sebaiknya tidak dilanjutkan. Jadi tidak dilanjutkan. Sampai sekarang pun, faktanya, FSRU di Jawa Tengah tidak dilanjutkan. Kemudian perjanjian jual beli gas antara PLN dengan Pertamina juga tidak dilanjutkan. Tapi atas dasar itu tetap dilakukan pembelian LNG dari Amerika ke Indonesia. Padahal, kondisi pada saat itu belum ada permintaan secara real. hanya berdasarkan neraca gas, Pak. Nah, neraca gas Indonesia yang disusun oleh Kementerian SDN, itu bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun bisa berubah. Langsung aja Pak Caksa pertanyaannya. Apakah Bapak tahu kondisi fakta yang seperti itu? Tentu saya tidak detail ke situ. Saya bicara kebijakan pemerintah lebih baik-lebih daripada kurang. Itu namanya ketahanan. Dan juga kebutuhan itu perkiraan itu berkasih itu memang boleh naik, boleh turun. Itulah bisnis. Bisnis apapun. Tidak ada bisnis yang naik terus atau turun terus. Selalu ada naik dan turun. Jadi, kita tidak bisa mengadili suatu kebijakan apabila itu ada indikasi faktor-faktor luar yang mempengaruhi bisnis itu. Tiba-tiba ekonomi luar turun, maka juga ikut turun di Indonesia. Itulah yang terjadi. Mungkin pada waktu perencanaan itu ekonomi ke depan bagus, tiba-tiba turun. Itu adalah risiko bisnis. Jadi, ke bisnis tidak bisa diadili. menurut saya.